Bismillahirrahmanirrahim, lembaga pendidikan dan rumah yatim Muhammadiyah adalah sebagian dari buah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terkenal dan terbanyak cabangnya di seluruh Indonesia. Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di desa kauman Yogyakarta. Beliau ketera keempat dari Kiai Haji Abu Bakar, beliau keturunan dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kauman merupakan sebuah kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan pusat dakwahnya adalah Masjid Besar Kauman. Saat Ahmad Darwis belia peribadatan umat Islam sangat kental dipengaruhi oleh cara berdakwah seh Siti Jenar yang cenderung mencampur adukan ibadah yang sesuai sunnah dengan kebiasaan dan budaya yang berkembang di sana. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan pendidikan, kemiskinan, dan pembatasan-pembatasan dari penjajah Belanda. Setelah remaja apa yang terjadi di sekitar yang sangat menggaku fikirannya. Di usia 15 tahun Ahmad Darwis berkesempatan menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah. 5 tahun kemudian beliau dinyatakan lulus dan nama beliau pun berganti menjadi Ahmad Dahlan. Beliau menikah dengan saudari sepupunya bernama Siti Walidah, istri yang selalu menguatkan dan mensupport beliau dalam berdakwah. Tahun 1869, Kiai Haji Abu Bakar, ayah dari Ahmad Dahlan, berpulang. Sebelumnya beliau sudah meminta Haji Ahmad Dahlan untuk menggantikan yang berkiprah untuk umat dan mengurus langgar kidur. Haji Ahmad Dahlan juga diangkatnya di khatib di nasib besar kerantuan Jogja. Tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan menulai keibadah haji untuk kedua kalinya dan menetap di sana selama dua tahun. Tahun 1907, beliau yang bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa merapat ke Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudiru Musud. Selanjutnya, beliau juga mulai merintis perkumpulan yang kemudian dinamakan Perkepunan Muhammadiyah, yang artinya perkumpulan para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah resmi didirikan tanggal 12 November 1912 sebagai sebuah organisasi di desa kaum Jogjakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal di Jogjakarta pada tanggal 23 Februari 1923 dalam usia 54 tahun. Tahun 1961, berkat jasa beliau dalam merintis jalan mencerdaskan umat dan bangsa, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hingga kini, semangat pembangunan yang beliau tanamkan di dalam organisasi Muhammadiyah masih terus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kita memang berbeda, tapi pada hakikatnya kita semua Muhammadiyah. Mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak keteladanan yang bisa kita jadikan hikmah dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengantaskan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.